Pemirsa aksi sujud warnai demo ratusan honorer tenaga teknis kategori K2 di depan kantor DPRD dengan melakukan sujud bersama mereka berharap pihak pemerintah daerah khususnya bisa lebih memperhatikan tenaga kerja honorer di daerah dan menuntut perbaikan serta penyetaraan status mereka. Dengan mengenakan pakaian seragam dinas dari berbagai instansi masing-masing serta membawa berbagai spanduk bernadakan protes terhadap aturan pemerintah ratusan honorer tenaga teknis kategori K2 lakukan aksi demo secara damai di gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selain melakukan orasi, aksi sujud serentak di jalan pun mereka lakukan. Menurut koordinator aksi, Denden mengatakan agar pemerintah pusat dan daerah bisa memperhatikan para tenaga honorer dari divisi teknis juga selain dari guru dan nakes yang sudah ada. Pada intinya, kami itu dari tenaga honorer khususnya tenaga teknis kategori, kami minta diperhatikan saja. Kemudian kami menuntut ada lima poin yang sudah tempur, poin daripada pergian regulasi, kemudian masalahan tersebut, ujuran kebutuhan dari informasi, terkait dengan tuntutan tenaga honorer, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Jajang Herjana mengatakan, pihaknya masih terus berusaha dan berkoordinasi untuk status kuota yang ada di daerah. Aspirasi mereka sudah kami terima dan kesimpulan dari rapat dengan perwakilan mereka barusan secara umum disampaikan di masa. Di antaranya pertama, kita menyelesaikan dulu yang 1122 sesuai formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar direspon seutuhnya oleh Kemenpan RB. Tetapi sampai hari ini, respon dari Kemenpan RB masih 980 formasi yang direspon oleh mereka. Setelah menyampaikan tuntutan dan mendengar penjelasan langsung dari anggota Dewan, masa demo langsung membuarkan diri sambil menunggu perkembangan hasil yang akan disampaikan pihak pemerintah daerah melalui DPRD ke pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pan RB akan kejelasan nasib mereka. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV